Jelang mudik lebaran, jalur lintas Sumatera, tepatnya lintas Pematang Syantar dan Autoba, kini sedang dalam pengerjaan. Sisi jalan akan dilebarkan sepanjang 1 km. Pelebaran jalan ini akan dikerjakan dari Desa Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun. Nantinya, jalur lintas ini juga akan mengerjakan pelebaran jalan di kawasan tebing tinggi menuju Pematang Syantar, hingga kemudian Syantar menuju Dan Autoba. Pengerjaan jalur lintas ini juga sekaligus proyek dukungan untuk pengembangan jalur wisata Dan Autoba. Informasi dari pekerja proyek di lokasi, mereka hanya menargetkan penimbunan galian selesai pada saat mudik lebaran nanti. Sedangkan untuk proses pengaspalan akan dilakukan usai libur lebaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jalur Pematang Syantar dan Autoba selalu ramai di lintasi pengendara yang hendak kembali ke kampung halamannya, seperti Toba Samosir, Tapanuli, hingga Sibolga. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Pematang Syantar dan Simalungun telah menghimbau pengendara untuk menggunakan jalur alternatif. Saat musim hujan, jalur lintas ini juga rawan longsor, sehingga pengendara diharap hati-hati saat melintasi jalur ini. Jam Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara